Setelah upgrade marketing plan, TienSkini menjadi TienSkariah, TienSkariah dengan marketing plan hybrid. TienSkini memiliki dua jenis omset, omset perkembangan atau sering disebut sebagai omset paket, dan yang kedua adalah omset penjualan atau sering disebut dengan omset tutup poin. Salah memposting omset Anda akan mempengaruhi dengan jenis paket yang Anda miliki dan juga mempengaruhi bonus Anda. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan penjelasan cara memposting omset di Stokis. Halo teman-teman, kembali bersama saya Raja Dara Nani. Hari ini saya adalah seorang Silver Lion tahap kehormatan di bisnis TienSk dan juga seorang trainer bisnis di TienSk Asia Pasifik. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memposting omset di Stokis. Jika video ini adalah video pertama teman-teman di channel kami, welcome. Teman-teman telah mengambil keputusan yang tepat untuk belajar tentang bisnis TienSk. Di channel kami ini kami memberikan tips dan cara-cara membangun bisnis TienSk Anda supaya lebih cepat besar. Teman-teman juga bisa klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan juga teman-teman bisa klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru pada saat ada video baru-baru launching. So selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung. Teman-teman telah menunjukkan cikal bakal sebagai seorang leader yang besar. Karena Anda sudah memahami dan memiliki prinsip bahwa ini adalah bisnis Anda sendiri. Anda perlu lebih cepat mandiri. Dan salah satunya Anda bisa mandiri yaitu dengan posting sendiri omset Anda ke Stokis. So kita akan masuk ke topik utama yaitu cara posting omset di Stokis. Langkah pertama yaitu Anda minta dikenalkan ke Stokis oleh hapline Anda. Jadi jika Anda berada di kota yang sama bersama hapline Anda, ada baiknya Anda minta dikenalkan ke Stokis secara langsung, secara face-to-face, secara personal. Jadi Anda juga bisa lihat Stokisnya, Anda juga bisa lihat secara fisik barangnya dan lain-lain. Anda akan jauh lebih nyaman. Memang untuk ke depannya mungkin Anda bisa transaksi lewat WA atau barang Anda ingin dikirim ke rumah untuk memudahkan Anda, itu bisa. Tapi jika Anda berada di kota yang sama, ada baiknya Anda ke Stokis langsung, set jadwal dengan hapline Anda, set jadwal dengan orang yang mengundang Anda ke bisnis ini untuk dikenalkan ke Stokis. Pada saat Anda sudah dikenalkan kepada Stokis, ada baiknya Anda menjaga sopan santun, Anda menjaga tata kerama dengan karyawan Stokis atau dengan pemilik Stokis tersebut. Nah, dari pengalaman saya sendiri sepanjang karir saya, 99% lebih mungkin itu transaksi saya berhubungan dengan satu Stokis. Nah, Anda bisa bayangkan jika komunikasi saya dengan staff Stokis, dengan Stokis tersebut tidak baik atau hubungan saya secara personal tidak baik. Itu kan gila maksudnya, Anda bisa bayangkan 99% lebih berhubungan dengan satu Stokis. Nah, Anda juga kurang lebih saya yakin karir bisnis Anda juga seperti itu. Ingat, Stokis juga manusia, jadi akan jauh lebih enak jika kita saling menjaga komunikasi dengan baik, menjaga sopan santun, menjaga tata kerama. Jangan demo, jangan banting-banting meja, jangan ngamuk-ngamuk. Ingat, Stokis juga manusia. Mereka juga punya perasaan seperti Anda dan jika Anda rencana untuk menjalankan bisnis ini untuk jangka panjang, kemungkinan besar Anda akan berhubungan dengan satu Stokis untuk jangka panjang. Jadi, jagalah komunikasi dengan baik dan benar terhadap Stokis tersebut. Langkah kedua, yaitu Anda ingin posting omsetnya ke perkembangan atau ke penjualan. Nah, sekarang TNC ini dengan TNC Hybrid memiliki dua jenis omset. Omset perkembangan dan omset penjualan. Kita sudah bahas di video sebelah sini. Anda bisa klik untuk mendapatkan penjelasan tentang dua jenis omset. Sebaiknya, sebelum Anda berhubungan dengan Stokis, Anda tanya dulu dengan upline Anda, dengan upline konsultan Anda. Apakah omset tersebut sebaiknya dimasukkan ke keperkembangan, ke omset perkembangan, atau ke omset penjualan? Karena sistem bonusnya juga sedikit berbeda. Ada beberapa kondisi di mana mungkin lebih menguntungkan jika Anda masukin ke omset perkembangan. Ada juga kondisi-kondisi di mana Anda sebaiknya dimasukkan ke omset penjualan. Nah, karena setiap orang memiliki kondisi bisnis yang berbeda, ada baiknya Anda konsultasi dulu ke upline Anda sebelum Anda berkomunikasi dengan Stokis. Jadi Anda tanya dulu, Ap, Pak, atau Bu, ini saya ada omset segini nih, ini baiknya diapain? Apakah saya upgrade paket, dimasukin ke perkembangan, atau sebaiknya dimasukkan ke penjualan? Itu sebelum Anda ke Stokis, sebaiknya kontak dulu ke upline Anda. Nah, sekarang bayangkan Anda sudah di Stokis, Anda sudah mendapatkan informasi dari upline Anda bahwa omset yang Anda miliki itu sebaiknya dijadikan paket, diupgrade untuk upgrade paket Anda. Anda bisa komunikasi dengan Stokisnya dan beritahukan kepada Stokis tersebut bahwa Anda memiliki omset yang ingin dijadikan paket. Jadi kurang lebih seperti ini. Stokis saya nih, yang Stokis yang dimana 99% omset saya itu, saya berhubungan dengan karyawan Stokis yang namanya Mbak Iwang. Iwang ini sudah kenal saya, sudah bertahun-tahun dari awal saya merintis karir ini hingga sekarang saya jadi Silver Lion. Saya akan pada ke Iwang, pada saat saya ke Iwang ini, saya ngomong, sore Mbak Iwang, saya ada 4 botol citosan, omset 4 botol citosan, yang saya ingin dijadikan paket. saya kabarin ke Mbak Iwang bahwa saya ingin menjadikan paket. Mbak Iwang bisa total jumlahkan berapa tagihan saya enggak? Jadi komunikasi dengan Mbak Iwang, dengan karyawan Stokisnya, bahwa Anda ada beberapa produk dan ingin dijadikan paket. 4 botol citosan itu cukup untuk jadi 1 paket bronze, atau cukup untuk upgrade paket Anda. Jadi saya akan mengabari tersebut kepada Mbak Iwang. Pada saat transaksi ke Stokis juga, ada baiknya Anda memiliki kartu member tiens. Jadi bentuknya kartu member itu seperti ini. Jika Anda sudah memiliki kartu member, Anda bisa berikan nomor yang tertera di sini. Jadi nomor ini yang perlu Anda berikan kepada Stokis untuk dijadikan omset penjualan ataupun omset perkembangan. Jika teman-teman belum memiliki kartu member, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi untuk mendapatkan kartu member Anda. Dan jika teman-teman sudah mendaftar, sudah memiliki kartu member, tapi hilang nomor kartunya, atau hilang kartunya, atau Anda lupa catat di mana, Anda bisa menghubungi apline Anda untuk mendapatkan nomor member Anda dari apline aktif Anda. Jadi apline Anda memiliki data di mana nomor Anda itu tetap ada di apline Anda. Jadi Anda tidak perlu bawa kartu, selama yang penting ada nomor kartunya ini. Jadi selama Anda memiliki nomor kartunya, Anda pun bisa masuk ke omset ini, bisa masuk ke rekening Anda, ke omset penjualan atau omset perkembangan Anda. Barusan adalah contoh jika omsetnya masuk ke perkembangan. Nah, kalau Anda ada omset yang ingin dimasukin ke penjualan, setelah Anda komunikasi dengan apline Anda, apline Anda mengatakan, ya, baiknya omsetnya masuk ke penjualan. Nah, Anda perlu ngabarin. Ambil contoh lagi, kita datang ke stokis yang tadi, kita ngomong ke Mbak Iwang, Mbak Iwang, ini saya sekarang ada 4 botol citosan yang ingin saya masukin ke omset penjualan. Ya, omset penjualan, saya dapat diskon nggak dari citosan tersebut? Dan kalau dapat diskon, Mbak Iwang bisa totalin nggak diskonnya jadi berapa? Oke? Ini menarik, karena di omset penjualan, teman-teman akan dapat diskon khusus. Jadi ada cash discount yang dipotong di muka. Jadi pada saat teman-teman ke stokis, ada beberapa produk, sebagian besar produk Pienz, itu mendapatkan cash discount bagi membership silver, gold, dan platinum. Jadi teman-teman yang belum beres menggenapi paket silver, gold, dan platinum, sebaiknya sesegera mungkin upgrade paket Anda untuk menjadi silver, gold, atau platinum, karena pada saat Anda melakukan penjualan, omset penjualan, Anda akan mendapatkan diskon tambahan. Dan diskon tambahannya juga cukup lumayan. Jadi baiknya untuk masalah ini Anda bisa komunikasi lagi dengan aplen Anda untuk mendapatkan saran, sebaiknya apakah Anda upgrade paket atau masukin ke penjualan. Tapi dari saran saya adalah, kalau Anda belum silver, gold, ataupun platinum, sesegera mungkinlah beresin silver, gold, dan platinum Anda. So step ketiga, nah step ketiga ini adalah Anda perlu lakukan pembayaran. Jadi pada saat Anda sudah dapat tagihannya dari Mbak Yuwang, Mbak Yuwang sudah memberitahukan kepada Anda tagihan dari 4 botol citosan tadi, totalnya jadi 1 juta sekian, Anda perlu melakukan pembayaran untuk mendapatkan barangnya. Jadi di sistem di stokis itu semua cash and carry. Jadi nggak ada ngutang, nggak ada pinjem barang dulu, nggak ada, mbak saya ambil barangnya sekarang, bayarnya nanti siang, nanti sore, boleh nggak? No, nggak ada yang begitu-begituan. No nothing, no ngutang, no pinjem dulu, no apapun deh. Aturannya cuma satu, cash and carry. Nah untuk sistem cash and carry juga, kalau misalnya Anda tidak bawa cash, Anda bisa tanya ke stokisnya, apakah stokis tersebut menyediakan mesin debit, mesin EDC? Nah kalau ada mesin EDC, Anda bisa menggunakan mesin EDC tersebut, menggunakan kartu debit, ataupun kartu kredit, tapi sebelumnya Anda perlu tanya dulu ke stokisnya, apakah ada biaya tambahan untuk transaksi dengan menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. Karena ada beberapa mesin yang memang ada biayanya, mungkin sekian persen, tambahan. Dan itu biaya juga perlu ditanggung oleh Anda. Jadi kalau Anda pengen lebih hemat, baiknya cash and carry. Jadi kalau nggak, Anda bisa menggunakan bank transfer, Anda bisa transfer ke rekening stokis. Tapi sebelumnya, Anda perlu tanya dulu, apakah stokis Anda menyediakan fasilitas tersebut? Sekarang setelah Anda melakukan transaksi di stokis, stokis umumnya akan memberikan Anda bond. Bond bukti pembayaran dari Anda ke stokis, omsetnya sudah terposting. Nah bond tersebut, sekarang bond tersebut itu perlu Anda foto, senota-notanya ya, jangan foto sebagian, cuma rupiahnya, toh atau apanya. Senota-nota tersebut, Anda foto, dan Anda kirimkan ke aplain Anda. Tujuannya apa? Biar aplain Anda pun ada data dari transaksi Anda. Selanjutnya, Anda bisa cek ke website dalam tempo 1-2 jam setelah Anda melakukan transaksi di stokis tersebut. Dan jika omsetnya memang belum masuk dalam tempo 1-2 jam, setelah Anda mendapatkan bond, Anda bisa komunikasi lagi dengan stokis dan tanyakan kenapa memang omsetnya belum masuk. Apakah karena ada masalah gangguan di internet atau sebagainya. Kalau memang dalam tempo 1-2 jam atau tempo 2-3 jam, mentok 3 jam deh, misalnya omsetnya belum masuk. Anda komunikasi, kontak aplain Anda, kabarin bahwa omset yang sudah Anda posting memang ternyata belum ke-update di TMIS. Minta bantuan ke aplain Anda. Karena semua transaksi Anda di stokis itu kini bisa dideteksi di TMIS. Jadi Tienz memiliki website yang namanya Tienz Mobile Information System atau disebut, disingkat menjadi TMIS. Anda bisa cek di TMIS untuk update-an apakah omset Anda sudah terposting ke akun Anda atau belum. So, cukup simple ya. Maksudnya untuk posting omset di stokis itu nggak ribet. Tapi teman-teman sudah mau belajar, very good. Teman-teman sudah menunjukkan sikap yang bagus karena ini adalah sikap seorang pemimpin bisnis, pemilik bisnis. Anda sudah belajar aturan emas yaitu di bisnis ini, yaitu adalah ini adalah bisnis saya sendiri. Ya, Anda adalah sebagai pemilik bisnis Tienz, Anda sudah menyikapi bisnis Tienz dengan baik dan benar. Lebih cepat Anda mandiri, saya yakin juga dan sangat percaya sekali bahwa bisnis Tienz Anda juga akan semakin lebih cepat bertumbuhnya. So, itu aja tentang cara memposting omset di stokis Tienz. Di video selanjutnya, kami akan bahas bagaimana caranya menyicil menjadi paket bronze, silver, gold, ataupun platinum dengan bekerja sama dengan stokis. Dan kalau videonya sudah kami upload, bakal ada di sini. Kalau belum, Anda bisa klik subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pada saat video tersebut keluar. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa bagikan link video ini kepada tim downline Anda untuk membantu mereka jauh lebih mandiri. Ya, lebih cepat kita mandiri di bisnis Tienz, lebih cepat juga pertumbuhan bisnis kita. Jadi, dengan teman-teman membagikan link video ini kepada downline Anda, downline Anda pun akan jauh lebih cepat mandirinya. Lebih cepat mereka mandiri, lebih besar bisnis mereka. Lebih besar bisnis mereka, lebih besar juga bisnis Anda. So, ini kita kerja sama tim. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa berikan di komentar di bawah. Dan saya akan berusaha untuk membalasnya secepat mungkin. Saya Raja Derenani dan saya ingin berjumpa dengan Anda di pertemuan-pertemuan Tienz selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!